Pemirsa sebuah lapak penjualan kayu dan bambu sebanyak dua truk ludes terbakar. Api yang cepat membesar merembet ke lahan pinggir yang kosong dan membuat warga sekitar panik karena dekat warung dan juga pasir. Kebakaran usaha penjualan kayu reng yang merupakan jenis kayu kalimantan dan bambu yang terjadi di desa Kalikondang Kabupaten Demak, Jawa Tengah membuat warga sekitar panik. Usaha warga sekitar untuk memadamkan api sia-sia karena api dengan cepat membesar. Akbar yang merupakan pemilik usaha lapak kayu dan bambu menuturkan tidak mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut karena saat ia sampai di lokasi api sudah membesar. Akibat kejadian tersebut sebanyak dua truk serpihan kayu kalimantan ludes di lahap si jago merah. Sementara menurut pihak pemadam kebakaran, banyaknya bahan yang mudah terbakar serta kondisi debit air sungai yang menyusut menjadi kendala proses pemadaman. Kebakaran diduga karena ada warga yang membakar sampah sembarangan dan kemudian merembet ke kayu yang kering. Untuk warga ketat, katanya dari sampah. Sampah? Iya. Untuk kendalanya itu pemadaman apa nih Pak? Kendalanya apa? Yang pertama air, air mas. Air ini agak besar ini untuk memasuki kemarau ini. Jadi kita perlu bawa-buang dari binas BDB supaya kita bekerja sama saling satu kemarau. Setelah berjibaku lebih dari satu jam, tiga mobil pemadam kebakaran akhirnya berhasil menguasai api. Tidak ada keruban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun pemilik usaha kayu dan bambu alami kerugian hingga belasan juta rupiah. Herwi Bawa, Semarang TV Terima kasih telah menonton!